Sejumlah bocah penggamen jalanan histeris dan ketakutan saat terjaring razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpo PP di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Salah seorang bocah bahkan nekat nyaris terjun ke kali hingga petugas harus menggendong paksa agar bisa diamankan. Tiga kawanan penggamen cilik ini langsung berusaha kabur saat akan diamankan petugas Satpo PP di atas jempatan kecil Harmoni Gambir, Jakarta Pusat. Karena ketakutan, salah satu bocah terlihat histeris sambil terus merajau karena tidak ingin dibawa petugas. Sementara satu bocah penggamen lainnya berusaha terjun ke dalam kali untuk menghindari petugas. Beruntung petugas berhasil menggagalkan aksi naikan penggamen cilik bergitar tersebut. Setelah mengamankan para penggamen cilik ini ke mobil, razia dilanjutkan hingga ke kawasan Menteng, Jakarta Pusat dan mendapati seorang paoga yang tegak mengatur putaran jalan sambil menjaga seorang balita. Balita tersebut diakuinya merupakan putri dari tempatnya yang dititipkan karena sedang mencari susu. Razia bertema asih asu ini sengaja digelar petugas Satpo PP menyusul meningkatnya jumlah orang dalam masalah kesejahteraan sosial di ibu kota. Menurut informasi dari masyarakat sering mengganggu jalanan, namun konsep kooperasi kita adalah kooperasi kasih sayang dan itu pun tidak dengan ketegangan. Mereka juga bisa menyerahkan diri kepada kita dan kemudian akan didata. Seluruh PMKS yang terjaring selanjutnya dibawa ke Gor Tanah Abang untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan kesehatan suap antigen. Jika ada PMKS yang positif COVID-19 akan langsung dikarantinal, sedangkan yang negatif diserahkan Gepati Sosial Kedoya untuk diberikan pembedaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, ANYUS, melaporkan.